Intro Sekarang kita kedatangan Eh senan loh Ada kedatangan belahan jiwanya Yang kompak Obat siang minum Loh lupa kali Weee Sekarang kita kedatangan Ayah dan belahan jiwanya yang kompak Membuat karya Dan yang pasti bikin ngakak Apa sih karyanya Coba kita lihat tayangannya yuk Manis Masih pada suka gak sih nonton wayang orang Nah wayang orang yang satu ini Bikin semua ikut joget loh manis Kenalin Mas Enggar dan Anggar Ayah anak yang satu ini bikin salvo Karena konten-konten joget wayang orang Yang lucu dan unik Penasaran? Saksikan di Brownies Obrolan manis Hits Langsung jadi dia Mas Enggar dan Anggar Dabung Saksikan di Brownies Jangan manis Jangan menis Jangan night Jangan normally Jangan long asalnya dari mana sih Oh dari Medan jauh dari Medan kalau ini ke sini dong ke depan itu lagi padahal ditonton loh lagi padahal di Medan ini boleh boleh-boleh Bapak Kapolres belawan yang lagi nonton buat Pak Eric juga kaniti Peter dan jajaran yang lain yang lagi nonton semuanya polisi enggak kebetulan rumahnya di belakang Polres gitu ya tapi karakter apa aja sih yang bisa dibawain yang biasa dibawain wayangan sih memang kotekus wayangan orang wayangan Oh asli memang dari Sumatera ya asli Sumatera Oke putra putri Jawa kelarian Sumatera Oh iya 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 kenapa tapi biasanya kalau yang bikin konten memang awalnya anaknya juga mau iya memang ikut terus awalnya sih dulu sebenarnya konten biasa yang karena konten ini kadang-kadang kan kita berpikir susah dapat-dapat ide ini kreatif gitu jadi nggak sengaja di rumah kebetulan ada wayang wayang kulit gitu kan saya lihatin kok kayaknya ini bisa diaplikasikan ke orang gitu Oke saya buat nggak tahu terbaik meledak gitu Jadi ya mungkin ini salah satu cara saya untuk melestarikan budaya ke generasi yang sekarang dari Sumatera Utara loh kalau bapak pakai kayu ini pakai besi kalau kayu patah ayu patah lah masger ajarin dong untuk gerakan dasar wayang orang itu gimana sih mas Adam di atas ya ini baru nih Wendy di bawah mas Adam di atas gue nggak ikut dong musik kedekatan bener-bener nih orang dia pikir mau main enggrang ayo dan semangat dan ini bukan wayang boneka arwah jatuhnya akhirnya di bawah Mas Aria mengontrol kamu yang jadi ininya masukin ini iya coba hey eh aku tahu nah pesan tak enak lucu lucu tahu mas Adam musik musik hehehe itu bener nih orang nih kita belum selesai abang yang mainin aku ya Bang ya coba ya lagunya seru dong Suku Jawa cuman jauh-jauh komunitas kasih aku waktu kita kan memang udah bawaan segudah rampok loh ya balon Sumatera itu segudahnya itu semua terapet dijawab Perkes jadi udah kelahirin itu gua kenapa kaya berasa kaya beruang ya itu yang bener begitu akhirnya netizen suka sama konten yang ini oke berapa banyak yang nonton sih mas sebenernya konten ini udah viral dari 2020 yang lalu oke udah sempat viral terus di tahun-tahun 2024 kemarin saya repost kembali apalagi rupanya viral lagi di instagram kalo gak salah sampai sekitar 2,7 juta wow 2,7 juta tapi mas ngikutin lagu-lagu yang memang lagi happening juga dong iya lagu happening dimainin gitu ya termasuk lagunya yang Mas Bondit yang kemarin yang sempat saya masih mau bikin temen belum sempat yang Mas Bondit yang kemarin belum ada waktu oke nah udah lah di di kreativitas Mas Gar ini bikin dia gak nyangka diundang ke Brownies loh ya ada fotonya maksudnya gimana coba baik kakak note sebelumnya saya makasih banyak ya kakak untuk pergi flight jam 8 pagi ya mas cek in bisa di jam 6 pagi sudah di bandara mimpi apa ini masih gak nyangka aja jadi sering nonton Brownies tapi gak nyangka tiba-tiba diundang pada saat tiba-tiba dihubungi tuh gimana kayak ini beneran atau bohongan sih gitu tapi kayak penipuan gitu kan takut juga kan gue tuh tiba-tiba Mas kalau dulu dia nipu tapi sekarang gak nggak ternyata tiba-tiba langsung di PC Mas coba tolong jawab jujur ya Mas ya Mas diundang ke Brownies beneran Mas harus transfer 2 juta dulu nipuan itu namanya tapi kapan dihubungin Browniesnya kapan semalam sore semalam langsung dihubungin tadi langsung ada chat terangkat jam 8 jam 6 ke bandara memang pesawatnya gak bisa ke rumah Mas terus siapa yang Mas kasih tau pertama kali kalau diundang sama Brownies orang yang pertama kali saya kasih tau sih Bapak orang tua saya baru setelit istri baru temen-temen yang lain terus apa komentarnya mereka kayak gak nyangka juga sih karena kan saya sempet masih ngerasian itu lah gitu kan jadi malamnya saya posting di Instagram Instagram story sama Facebook baru semua pada nyerang semua Mas karena pertama kali yang nelfon yang paham di kasih tau ke orang tua ke istri lah ke Pak Apolres siapa yang kasih tau posisinya lagi kerja itu oh lagi kerja mantap ini dari Medan gak boleh oleh apa gitu udah Pak Apolres sendiri yang kirim tenang aja udah ya Pak Apolres Pak Apolres izin kita iklan dulu ya Pak ya ya kita kembali selanjutnya di Brownies kita kembali selanjutnya di Brownies ya 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 ya